Zikir pohon uang Rahasia membuat dunia tunduk dan merangkak mendatangimu Doa malaikat dan tasbih mahluk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrulillah wa ni'matillah Wa la khawla wa la quwwata illa billah amma bu'an Ya fattah ya razzat Ya muhawwilal akhwal Khawwil halana ila ahsanil hal Khasbunawlah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir La khawla wa la quwwata illa billahil alijil andin Sahabat channel youtube taman surga Yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis di channel youtube taman surga Pertama-tama mari pada hari yang sangat indah ini Kita senantiasa mengucapkan kalimat utahmid sebagai bukti Syukur bilisan kita kepada sang pencipta Atas semua ni'mat yang telah diberikan kepada kita semua Sehingga hari ini kita beserta keluarga berada dalam kondisi yang terbaik Oleh karena itu mari kita membaca kalimat utahmid Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa ala alisayitina muhammad Salawat serta salamnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan senantiasa terlimpah Kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul kita Rasul akhir zaman Yang mudah-mudahan menganggap kita sebagai umatnya Dan besok pada yaumul akhir Kita diberikan pertolongan berupa syafaat dari beliau Tentunya atas ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat channel youtube taman surga Yang hari ini senantiasa semangat Untuk mengikuti video-video dari taman surga Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kita semua hidayah Sehingga kita senantiasa berada di dalam jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Tema kita pada hari ini adalah sangat menarik sekali Karena kita akan membahas sebuah ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam hidup kita semua Judul kita hari ini adalah Tasbeh malaikat atau zikirnya pohon uang Bagaimana cara membuat dunia itu tunduk dan merangkak mendatangi kita Nah Sebelum pada video-video yang sebelumnya Saya sudah sering bercerita dan memberikan asosiasi Bahwa setiap kali kita menginginkan Untuk menangkap kupu-kupu yang sangat cantik sekali Maka kita akan berusaha untuk mengejarnya Tetapi apa yang terjadi Ternyata kupu-kupu tersebut akan lari Akan terbang dan semakin menjauh kita Begitu kita mengejar Kita semakin mendekatinya Ternyata yang dilakukan kupu-kupu juga akan semakin menjauhi kita Dan seakan-akan mempermainkan kita Kita tidak bisa mendapatkan kupu-kupu Sebagai hasilnya kita malah letih Kita capek dan kita tidak bisa mendapatkannya Sama halnya dengan dunia dan rezeki yang ada di sini Di dunia kita Semakin kita mengejar dunia ini Semakin kita mengejar rezeki Ternyata bisa jadi seringkali kita malah dipermainkan Oleh rezeki dan dunia ini Sehingga apa yang kita kejar tidak kita dapatkan Tetapi kita malah mendapatkan kesusahan Kepayahan Bahkan terhimpit Sehingga kita merasa sangat capek dan frustasi Nah ini adalah analogi yang sangat cocok Untuk melukiskan bagaimana perjuangan kita Mengejar dunia dan rezeki yang ternyata Malah membuat kita ini tidak bisa mendapatkannya Oleh karena itu pada video yang ini Saya berniat untuk sharing mudah-mudahan bisa diridui oleh Allah SWT Dan bisa menjadi amal jariah khususnya bagi saya sekeluarga Yaitu tentang bagaimana cara membuat dunia ini tunduk kepada kita Dan merangkak mendatangi kita Ini juga berbicara tentang rahasia dari tasbih malaikat dan atol zikir pohon uang Nah kalau pada video yang sebelumnya Saya pernah membahas yang namanya Solawat pohon uang Yakni solawat sajarah tunukut Bagaimana kita memiliki pohon uang yang ada di rumah Sehingga seakan-akan setiap kita memiliki kebutuhan Ternyata Allah sudah menyiapkan uangnya untuk kita semua Maka pada hari ini kita akan belajar mengenai versi yang lain Yang ini adalah sabda dari Rasulullah SAW Baik silahkan kepada seluruh sahabat channel Youtube Taman Surga Yang punya keinginan Bahwa setiap kali saya mengupload video terbaru Anda bisa mendapatkan notifikasi pesan di Youtube Maka Anda bisa men-subscribe channel Youtube Taman Surga ini Kemudian Anda gerakkan tangan Anda ke sebelah kanan Nyalakan loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas Dengan begitu insya Allah Anda akan mendapatkan update video-video terbaru dari kami Mari kita bahas Solawat kajaran tunukut pada video saya Yang lalu bisa Anda cek sendiri pada kumpulan video saya Dan hari ini kita akan fokus Kepada tasbih malaikat atau zikir pohon uang Bagaimana cara untuk membuat dunia ini Tunduk dan merangkak mendatangi kita Bismillahirrohmanirrohim Mari kita mulai sekarang Pada zaman dahulu kala Ketika zamannya Rasulullah SAW Ada seorang laki-laki yang menemui beliau Dia curhat Dia ada masalah Kemudian dia berkonsultasi kepada Rasulullah SAW Lalu apakah yang dia sampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW Ternyata orang ini berkata Ya Rasul Ternyata dunia sudah meninggalkanku Sehingga apa yang kuperulih sekarang sangat sedikit sekali Kemudian mendengar pertanyaan dari Kaumnya tersebut atau umatnya tersebut Rasulullah SAW Kemudian balik bertanya Apakah engkau tidak pernah membaca Doanya para malaikat Dan tasbihnya seluruh makhluk Yang dengan itu mereka bisa mendapatkan limpahan rezeki Kemudian laki itu kemudian Kembali bertanya kepada Rasulullah SAW Dua apakah itu wahir Rasulullah SAW Kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Astagfirullah Sebanyak seratus kali Di antara waktu terbitnya fajar Hingga menjelang waktu salatmu Dengan itu Maka dunia akan tunduk Dan merangkak mendatangimu Nah ini adalah sebuah hadis Dari riwayatnya yang tertulis di dalam Sahih Bukhari Dan ini kisah ini sangat luar biasa sekali Karena ketika ada seorang yang punya masalah Mengenai masalah dunia Mengenai masalah rezeki Mengenai masalah penghasilan Mengenai masalah bisnis dan usaha Ternyata Rasulullah SAW Tidak bertanya Barangkali kamu belum benar promosinya Barangkali produkmu kurang bagus Barangkali kamu usahanya salah Barangkali kamu belum sungguh-sungguh Ketika berikhtiar Tetapi Rasulullah SAW Malah bertanya kepada lelaki tersebut Apakah kamu tidak pernah membaca doanya malaikat Dan tasbihnya seluruh makhluk Disini kita ambil kata kunci Ternyata bagi sahabat channel Yul Taman Surga Yang sedang mengalami masalah di dalam kehidupannya Misalnya bisnisnya sedang macet Usahanya sedang bangkrut Kemudian mungkin barangkali yang dagangnya kurang laris Ataupun sedang yang punya pekerjaan karirnya mentok Yang punya kedudukan tinggi sedang dapat fitnah Ataupun yang sebagainya masalah-masalah terbesar yang dihadapi oleh kita Ternyata Rasulullah SAW Memberikan solusinya Kita tidak fokus kepada ikhtiar dunia Tetapi kita harus langsung fokus kepada Allah SWT Dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca doa tasbih malaikat Ataupun zikir pohon uang ini Nah Saya akan membacakan versi lengkapnya ya Supaya nanti kita memiliki pemahaman yang tepat mengenai hal ini Jadi diriwayatkan di dalam stakif Bukhori Bahwa suatu ketika datanglah seorang laki-laki Mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah SAW Kemudian laki-laki berkata Dunia ini telah berpaling dariku Dan yang telah kuperoleh Ditatari tanganku sangatlah sedikit Rasulullah SAW Kemudian bertanya kepadanya Apakah engkau tidak pernah membaca? Tasbihnya para malaikat Dan tasbihnya seluruh Makhluk yang dengan itu mereka mendapatkan limpahan rezeki Saya ulangi lagi ya Rasulullah SAW bertanya kepadanya Apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat? Dan tasbihnya seluruh makhluk yang dengan itu Mereka mendapatkan limpahan rezeki Laki-laki itu kemudian bertanya Doa apakah itu? Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW menjawab Subhanallah wa bihamdih Subhanallah al-adhim Astagfirullah Sebanyak seratus kali Saya ulangi sekali lagi Ini adalah doa tasbih malaikat Dan tasbihnya seluruh makhluk Dan tasbihnya seluruh makhluk Yang disini saya sebut dengan istilah tasbih malaikat Atau dikir pohon uang ini Silahkan dicatat Silahkan dipahami Dan silahkan dimengerti Doanya atau dikir ini adalah seperti ini Subhanallah al-adhim Subhanallah wa bihamdih Astagfirullah Dibaca sebanyak seratus kali Di antara waktu terbitnya fajar Hingga menjelang waktu salatmu Dengan itu dunia akan tunduk Dan merangkak mendatangimu Dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut Malaikat yang selalu bertasbih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hingga hari kiamat Dan untuk mupahalanya Ini adalah sabda dari Rasulullah S.A.W. Yang tertulis di dalam sahih Bukhari Insya Allah mulai hari ini Yang punya masalah mengenai keuangan Punya masalah keuangan dan ekonomi Serta punya masalah hidup yang luar biasa Membuat hidup kita pusing Maka silahkan mulai besok pagi Ini yang dimaksud ini adalah sebelum melaksanakan sholat subuh Jadi ketika adhan subuh ya Itu ada sholat sunnah fajar Atau sholat ruatib yang dilaksanakan sebelum sholat subuh Sebanyak dua rokaat Maka lakukan itu dulu Kemudian setelah itu Sambil menunggu waktu ikomah sholat subuh Bacalah doa malaikat Ataupun tasbihnya seluruh makhluk Atau dikir pohon uang ini Bagaimana bunyinya Subhanallah wabihamdi Subhanallahil azim Astagfirullah Dibanyak dibaca seratus kali Jangan dilebihkan Dan jangan dikurangi Karena ini adalah kunci Pernah ya Kita punya kunci ya Kunci sepeda motor punya ya di rumah Kunci mobil ada ya Kunci rumah juga ada Apakah anak kunci itu Kalau ditukar dengan anak kunci yang lain Akan bisa digunakan untuk membuka? Maka jawabannya tidak Kecuali itu sudah rusak Sudah dibelandrekan begitu Nah Sama halnya Kalau membaca doa Doa malaikat ini Kalau dilebihkan Pahlanya nanti bisa tambah Kalau dikurangi Juga pahlanya mungkin tidak sebanyak yang Ditambah tadi Tetapi disini Bukan masalah pahalanya Tetapi disini adalah Masalah kuncinya Ketika Rasul mengatakan Dibaca seratus Maka kita ikut Untuk membacanya Seratus kali Nah Sahabat channel youtube Taman surga Yang senantiasa dirahmati Oleh Allah SWT Maka mulai sekarang Jangan lupa Amalkan Solawat Sajaratun Nukut Anda bisa cari Di video-video saya Yang sebelumnya Di awal-awal itu ya Kemudian yang kedua Perbanyak membaca Istighfar Dan yang ketiga Anda bisa mengamalkan ini Yaitu Membaca doanya malaikat Yang sangat singkat Pendek Dan insyaallah Mustajat ini Doa ini sangat singkat Doa ini sangat sederhana Barang siapa Bisa mengamalkan Zikir ini secara istiqomah Insyaallah Sesuai dengan apa yang disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Nisaya Dunia akan mendatangimu Dan tunduk Serta merangkak Di hadapanmu Tetapi Saudara-saudara Tidak semua orang Ini tahu mengenai Rahasia ini Dan tidak Semua orang yang tahu Mengenai rahasia ini Mau mengamalkannya Dan setiap orang Yang mengamalkan Zikir ini Belum tentu Dia bisa Istiqomah Oleh karena itu Maka orang Yang akan Diberikan Kunci dunia Atau akan Diberikan Pohon uang Ataupun Disini dikatakan Bahwa dunia Akan Tunduk Dan merangkak Mendatangimu ini Tidak akan Diberikan kepada Semua orang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi hanya Akan diberikan Kepada orang-orang Yang Allah pilih Yang Allah Berikan hidayah Yang Allah Berikan sifat Istiqomah Dalam mengamalkan Hal ini Maka Mari Cara yang pertama Kita setelah Mengetahui hal ini Adalah Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkannya Dengan istiqomah Kemudian yang kedua Niatkan kita Dengan niat yang lurus Yang murni Yang ikhlas Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Nisaya mudah-mudahan Allah nanti akan Memberikan kita Hidayah Dan Mari Barang siapa Yang sudah mengetahui Silahkan Amalkan Kalaupun Anda Kok belum bisa Istiqomah Maka minimal Anda bisa Membagikan Hal ini Rahasia yang Sangat jarang Diketahui orang ini Silahkan Anda Bagikan Anda bisa Like Anda bisa Comment pada Bawah video ini Dan juga Anda bisa Bagikan link video ini Pada grup Whatsapp Grup Telegram Facebook Dan sebagainya Mudah-mudahan Itu bisa menjadi Amal jariah Bagi Anda Semua Barangkali Ketika Anda Membagikan di grup Di Instagram Di Facebook Ada orang yang Menonton video ini Kemudian mendapatkan Hidayah Dan dipilih Allah Untuk bisa Istiqomah Membacanya Maka Insya Allah Ini bisa menjadikan Pahala sedekah Jariah Bagi Anda Semuanya Oleh karena itu Mari Jangan sampai Video ini Berhenti di Anda Tetapi Silahkan Siarkan Rahasia Mengenai Doa Malaikat ini Supaya Lebih banyak orang Bisa Mengenal Allah Lebih banyak orang Bisa tertolong Hidupnya Yang nolong siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan terima kasih Anda sudah menonton Video ini Sampai disini Saya ucapkan Terima kasih Mudah-mudahan Murai hari ini Semua masalah Keuangan kita Dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita Diberikan Sifat cukup Rasa Cukup Allahumma Ini As'alukal Huda Wattuko Wal'afaf Wal'hina Mudah-mudahan Kita diberikan Rasa Cukup Kalau kita Diberikan Kekayaan Tetapi Tidak Pernah Memiliki Rasa Cukup Maka Hidup kita Akan Gersang Pikiran kita Akan Panas Dan kita Akan Sangat Sulit Sekali Untuk Bersyukur Padahal Kunci Dari Kebahagiaan Itu Ada Di Hati Bagaimana Kita Bisa Bersyukur Pada Setiap Nikmat Yang Allah Berikan Baik Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Sekali lagi Bantu like Komen Dan juga Share video ini Kepada Sahabat yang Membutuhkan Informasi ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Pahala jariah Bagi Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh